Selamat pagi pemirsa RRI ND dimanapun berada, kembali bersama saya Helminte dalam Lintas ND Pagi, edisi 30 Agustus 2021. Berita hari ini datang dari Kabupaten ND, di mana telah dilaksanakannya swab massal yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten ND. Swab massal yang dilakukan bukan hanya untuk mengetahui jumlah masyarakat yang terpapar, namun juga telah membuat resah warga masyarakat kota ND. Hari ini kita terhubung langsung bersama salah satu masyarakat kota ND, Bapak Iksandato. Halo Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga. Iya Pak, selamat sehat. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, kabar baik. Ya, baik Bapak. Seperti yang kita tahu, telah terjadinya swab massal yang dilaksanakan oleh Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten ND. Kira-kira pendapat Bapak mengenai swab massal ini seperti apa, Pak? Oke, baik. Menurut kami, swab massal yang dilakukan oleh pemerintah dan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten ND merupakan sebuah langkah yang positif untuk menjaga penyebaran COVID-19 di Kabupaten ND. Ya, dengan melakukan cara tracing agar dapat mengetahui secara dini masyarakat yang mengalami ataupun sedang terjangkit COVID-19. Namun langkah tersebut kurang dibarengi dengan sosialisasi sehingga masyarakat merasa awam dengan tujuan swab di tempat ini. Nah, kemudian di sisi lain pula, pendekatan yang dilakukan terkesan itu merupakan pendekatan kuersif. Seperti penyekatan atau penahanan di jalan bagi masyarakat yang sedang beraktifitas. Nah, kesan ini menjadi sebuah pemaksaan dan seakan-akan masyarakat melakukan kesalahan kemudian mengundang rasa takut. Nah, dari hal tersebut membawa dampak secara psikis bagi masyarakat. Sehingga masyarakat anggan untuk beraktifitas pada area-area tertentu yang merupakan daerah sakatan. Nah, kalau sudah seperti itu akan membawa dampak secara ekonomi. Oke, Bapak mengatakan swab masal yang dilakukan di jalan membawa dampak secara ekonomi. Kira-kira dampak seperti apa, Pak? Ya, yang dimaksud dengan dampak secara ekonomi. Ya, ketika terjadi penyekatan ataupun penahanan di jalan untuk dilakukan swab. Jika selama masa stressing dengan melakukan cara swab masal di jalanan. Ya, secara tidak langsung aktivitas dan putaran ekonomi pun terhambat. Nah, contoh kecil, masyarakat yang ingin berdagang ataupun melakukan aktivitas jual beli jadi merasa takut. Nah, ketakutan masyarakat inilah yang tadi dikatakan membawa dampak secara psikis yang berimbas juga pada dampak secara ekonomi. Kira-kira solusi dan langkah yang perlu dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Inde seperti apa? Ya, kalau menurut kami langkah penanganan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Inde dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait termasuk dengan pemerintahan yang paling bawah. Nah, misalnya dalam upaya swab masal sebagai upaya deteksi dini terhadap pencegahan virus COVID-19 ini, jika melibatkan pemerintahan desa hingga RT-RW, setidak-tidaknya dengan pola pendekatan persuasif ini, masyarakat mungkin mau untuk mengikuti swab masal. Ya, libatkan RT-RW karena mereka lebih mengetahui seluruh beluk dan tipikal masyarakatnya. Kemudian di pihak lain, sistem karantina terpusat juga perlu melibatkan pemerintahan desa. Atau setidak-tidaknya pemerintah desa pun harus memiliki inisiatif untuk melakukan karantina terpusat. Karena masyarakat kita masih awam dengan istilah-istilah seperti swab, isolasi mendiri, karantina pusat, ataupun istilah-istilah lain yang terkait dengan COVID-19 ini. Sehingga di sisi lain, gunakanlah istilah-istilah lokal ataupun istilah-istilah yang menjadi, ataupun bahasa-bahasa yang, bahasa-bahasa lokal yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat bisa memahami apa sih maksud dan tujuan dari swab itu sendiri, ataupun kenapa mereka harus melakukan isolasi. Nah, kemudian juga kita yakin bahwa hampir di setiap pemerintahan desa saat ini, tentu ada alokasi dana untuk penanganan COVID-19. Sehingga alangkah baiknya salah satu langkah yang dilakukan, seperti salah satu desa yang ada di Kabupaten Inde, itu melakukan sistem karantina di simpul yang paling bawah, yaitu pemerintahan desa. Nah, dengan mengambil inisiatif sendiri seperti itu, maka setidak-tidaknya itu juga sudah membantu Satgas Penanganan COVID-19 ataupun pemerintahan Kabupaten Inde. Nah, kemudian dengan pendekatan-pendekatan ataupun penggunaan bahasa-bahasa lokal, maka stereotip-stereotip yang muncul itu bisa diminimalisir. Nah, terus terang karena masyarakat kita itu seperti tadi yang sudah disampaikan, masih awam dengan istilah-istilah menyangkut dengan COVID-19 ini. Nah, muncullah selanjutnya itu adalah stereotip-stereotip terhadap para ataupun mereka-mereka yang terserang oleh virus ini. Ya, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Iksandato yang telah meluangkan waktunya. Semoga sukses dalam aktivitasnya. Ya, terima kasih juga. Baik, kita sudah berbincang bersama salah satu narasumber kita Bapak Iksandato, di mana Sweep Masal merupakan salah satu langkah positif untuk mengetahui perkembangan COVID-19 di Kabupaten Inde. Namun, cara yang dilakukan perlu pendekatan secara persuasif dan alangkah baiknya melibatkan pemerintah yang paling bawah. Mudah-mudahan dialog kita pada lintas Inde Pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai berjumpa pada lintas Inde Pagi berikutnya. Kita beralih ke Pro 3.